kita ketemu lagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan mencoba merakit sebuah power supply untuk tekan simetris yang dimana kita pakai untuk mensuplai button control audio distributor dan sejenisnya jadi seperti itu bahan-bahan penampasan yang diperlukan disini kita perlukan Ilko 25V 2200 lalu dioda 1A 4BG atau bisa juga menggunakan dioda sisir atau dioda bridge lalu IC penurunan tegangan keluaran 15V disini kita pakai 7 8 15 sama 7 9 15 karena disini tegangan simetris yang kita buat dan Ilko 2 biji 16V 100 UF oke sekarang kita rakit saja nah disini saya menggunakan kabel merah sebagai plus atau jalur plus kita solder dulu keempat dioda ini di jalur plus perhatikan tanda plus ke merah lalu disini ada kabel biru sebagai jalur min kita solder di min dioda lalu disini ada kabel biru sebagai jalur min kita solder di min dioda selanjutnya kita solder Ilko 25V 2200 tanda plus Ilko ke jalur merah atau kabel merah lalu tanda min Ilko kita hubungkan dengan kabel warna kuning kita buat untuk jalur CT kita solder lagi ilko yang satunya tandamin ke kabel biru tandamin Ilko dan yang plusnya ke kabel kuning ini kita sambung lagi kabel CT selanjutnya kita sambung lagi kabel warna kuning atau CT ini sebagai out yang ke mesin jadinya seperti ini dan kita ambil lagi jalur plus atau kabel merah kita jepit dulu lalu kita solder IC 7815 di jalur plus kaki tengah ke CT atau kabel kuning kita ambil lagi nomor satu input input tegangan yang dari Ilko 25V 2200 dan outnya nanti kita pasang Ilko lagi outnya yang nomor tiga untuk plus 7815 selanjutnya kita pasang lagi kabel kuning selanjutnya kita pasang lagi kabel kuning setelah itu kita pasang lagi Ilko 16.1 CF seperti biasa di out IC 7815 pada jalur plus dan CT plus Ilko kita solder pada jalur merah atau out dari 7815 dan in Ilko pada jalur kuning atau groundnya CT seperti ini seperti ini Ilko yang satunya lagi yang 16V 100UF kita solder lagi pada kabel CT dulu supaya bisa pegangan min plus Ilko ke CT atau kabel kuning selanjutnya kita pasang IC 7915 kaki nomor satu ke jalur CT atau kabel kuning di sini dan kaki nomor dua atau yang di tengah akan masuk diambil dari out Ilko 25V 2200 terus ini sebagai innya yang masuk ke IC ini jadi in tegangan dari Ilko 25V masuk ke kaki tengah atau kaki nomor dua nanti kaki yang nomor tiga kita sebagai out min akan masuk ke Ilko 16V 100UF jadi seperti ini oke selanjutnya kita pasang lagi kabel biru sebagai out dari 7915 out min dan jalur min ini akan masuk ke Ilko Ilko min 16V 100UF oke power supply nya sudah jadi tinggal lihat jalurnya ini jadi saya tidak perlu menampilkan skema disini di videonya ini cukup perhatikan saja disini karena ini sudah jelas saya menggunakan tiga warna dan setelah ini bisa anda aplikasikan pada PCB bolong ataupun bikin PCB yang bagus ini jadi seperti ini tegangan simetris atau bisa dikatakan untuk menurunkan tegangan besar ke tegangan 15V yang masuk ke tune control ataupun audio distributor dan ini out nya out CT nya min dan yang merah plus dan yang tengah CT sekarang kita tes kita ukur tegangan yang keluar nah disini saya menggunakan 2 ampere terhapus sebagai contoh CT dan saya menggunakan tegangan 15V pol pol AC CT dari trapo jadi sebagai contoh saja bisa juga anda menggunakan trapo 5 ampere tidak apa-apa karena disini sudah ada penurun tegangannya yaitu IC718 dan 7915 kita hubungkan dulu tegangan yang dari trapo itu diubahnya 15V AC CT masuk ke sini dan untuk tegangan sebelahnya juga 15V AC CT untuk tegangan CT nya kita langsung solder pada titik titik kabel kuning kan ini ground langsung kita solder disini tegangan CT dari trapo oke sudah terhubung sekarang kita tes nyalakan saya ganjal dulu PSU nya supaya kelihatan tinggal kita tes kita pakai apometer digital anda lihat tegangan yang keluar power supply sudah menyala kita ukur tegangan sudah saya colokkan ini nah disini 1522 yang sebelahnya 15 1505 jadi agak pincang sedikit karena ilku yang saya pakai disini karena ilku second jadi tidak imbang tapi tidak apa-apa cuma sedikit bedanya mungkin karena pengaruh ilku seperti yang sudah saya katakan tadi oke yang penting disini cara membuatnya oke teman-teman mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan subscribe channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh